Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gilang Baskara kita akan mereview mainan lagi kali ini kembali gue akan mereview Lego Lego City Camper Van gak ada namanya disini ya pokoknya van buat camping lah kayak karavan gitu jadi gue pertama kali ini tidak berencana beli Lego ini ada Lego satu yang paling gue pengen itu kayak kombi yang gede kalau kalian tau, cuma ada mahal jadi gue masih mikir-mikir cuma yang gue di review Lego sebelumnya yang gue dibeliin hadiah ulang tahun saat dibeliin itu gue liat Lego ini di Toy City gue belum pernah liat biasanya Lego City banyak, tapi yang ini gue baru liat yang ini gue baru liat lucu juga pas gue liat detailnya pas gue liat detailnya gue makin tertarik karena selain dapet Kano dalamnya tuh bisa dibuka gini jadi bisa keliatan dalamnya bisa dibuka atasnya gini jadi kayak, ini lucu banget jadi gue merasa gue harus punya tapi gue gak langsung beli saat itu karena gue udah pasti kalau online pasti lebih murah akhirnya gue dapet online dari grup Facebook nanti deh gue jelasin lebih lanjut pokoknya ini detailnya untuk umurnya tadi keliatan di depan ini 5-12 tahun dan akan dikerjakan oleh orang-anak berumur 25 tahun sekarang kita liat apakah emang gampang atau tetep ribet soalnya kayak yang waktu kemarin juga 7-14 tapi ternyata banyak juga partnya oke, sekarang langsung saja akan gue bikin oke, ini dia akhirnya jadi juga Lego Camper Van sebenarnya namanya bukan Camper Van sih karena di boxnya gak ditulis Camper Van cuma kalau di forum-forum di internet disebutnya ini Lego Camper Van sebenarnya ini cuma kalau di boxnya cuma tulisannya Lego City seri 60057 nah ini dia dan karena emang peruntukannya di boxnya juga umur 5-12 tahun jadi gak terlalu susah sih simple tapi hasilnya menurut gue keren kita melihat ini dulu deh mini figura dulu mini figura dapet 2 yang pertama si cowok ini kan temanya camping gitu loh ini bawa apa namanya nampan lagi sampan kayak-kayak di atasnya ini si cowoknya lagi senyum miring gitu rambutnya agak-agak orange pirang matching sama bajunya bajunya kayak kemeja dibuka celana biru oh belakangnya ada hoodie-nya baru tau gue malah nih belakangnya ada hoodie-nya satu lagi cewek rambutnya kaku sekali rambutnya kotak gini pakai lipstick pakai kalung kerang biar kayaknya anak adventure banget gitu kan pakai kerang belakangnya nih apa nih ceritanya nih kemejanya lekukan-lekukan oh nih hitam ini tuh maksudnya tuh ini pinggangnya oh jadi tuh hitam tuh sebenarnya gak usah dilihat nih ceritanya ini gak ada jadi bentuk pinggangnya kayak gitar spanyol gitu deh nah ini sebenernya nih lego ini gak baik buat anak umur 5 tahun sampai 12 ini cewek cowok nih hobi camping dan kayaknya mereka masih muda jadi belum nikah ini kayaknya lego perzinahan ini sepertinya mereka ini kumpul kebo gak lah ini sekarang abis minifigurnya sekarang kita lihat mobilnya mobilnya ini keren menurut gue bentuknya lucu bener-bener kayak caravan caravan-caravan kita sering lihat di film-film luar negeri gitu dominan warna putih detail stickernya paling disini nih ada bentar fokus A ada tulisan city ada plat nomernya sini ada detail lampunya ini sticker juga ini bentuk gunung dan huruf S sini ada belakangnya ini putih gini gak tau dia kalau ngeliat spion ke belakang gimana caranya ada plat nomernya juga nguntuknya gede tapi rodanya kecil sini ada detail-detail kayak gergi-gergi gini mungkin ini kayak apa ya kayak ventilasi gitu kali ya ceritanya nah si spionnya tuh dia sebenernya ada engselnya disini sebenernya begini jadi kayak ada kupingnya oke itu detail luar dari si mobil camper van ini sekarang kita mau lihat gue mau ngasih lihat fitur-fiturnya gimmick-gimmicknya jadi ini ada pintu yang bisa dibuka ya biasalah pintu mobilnya gue bisa dibuka begini lalu disini seperti kita lihat ada yang berbeda disini ada jendolan disebelah kiri tapi disebelah kanan tidak ada apakah itu ini bisa dibuka wow ini salah satu yang bikin gue tertarik lihat ini karena ini ada detail dalamnya kita jadi lucu nah ini kita lihat dalamnya ya semoga jelas kelihatan jelas lah ya jadi itu ada TV kelihatan kan ada TV disini ada kursi ada gelas ada meja gitu ada meja kecil ada meja kecil ada buat naruh satu gelas disini ada tempat tidur merah kasurnya ini ya pinggiran kasur gitu lah dimana mereka berdua tidur coba masih muda kasurnya cuma satu gak mungkin cowoknya tidur di sampan kan masih tidur bar dasar anak muda jaman sekarang jadi betul nah seperti ini dia jadi mobil goyang oke selanjut lagi fiturnya selain itu bisa dito tapi gimana kalau kita mau naruh duduk situ nanti ada caranya selanjutnya ada nampan eh nampan lagi sampan kayak bisa dicopot ada ditaruh disini dua ada stikernya disini gunung gambar gunung kayak biar anak gunung banget lah mereka lah anak pecinta alam abis disini bisa dilihat seperti ada pegangan ini buat apakah bisa dibuka dalamnya buat naruh dayung dayungan apa sih iya dayungan bener dayungan ada tiga sebenarnya harusnya dua doang ini pakai ini spare aja cadangan cuma gue taruh abis mau disitu sama ada pelampung pelampung buat ditaruh di badan legonya gue contohin cara pakai ini yang cewek jadi biar dia mereka naik naik apa namanya sampan tuh naik kayak aman nah seperti inilah kira-kira bentuknya kalau udah pakai pelampung dan ini jadi ada tempat naruhnya gini kecil terus kalau menaruh orang di dalam situ duduk di supir susah dong tentu mudah karena atapnya mudah dicopot nah jadi atap yang selebar gini yang kutnya tuh cuma di 4 ini doang 1 2 3 4 jadi gampang banget dicopot sisanya rata gini apa sini yang pokoknya rata gini jadi kalau mau naruh si cowok sebagai pak supir mudah sekali di dalam sini misalnya si cowok lagi mau duduk di dalam bisa walaupun positifnya di samping agak aneh jadi tidurnya harus sambil miring jadi keren nih bisa dilihat dari atas kalau sudah tinggal di taruh lagi ke dalam tutup tinggal dipasang lagi sudah deh beres dan 2 orang pemuda-pemudi ini siap berpetualang lagi ke tempat-tempat camping berikutnya ini ukurannya gak terlalu kalau dari ukurannya gak terlalu besar kalau ini dibanding tangan gue segini nih kecil ini termasuk kecil ukurannya kalau gak kebayang misalnya tangan gue kan gak tau kan gedenya segini apa jadi misalkan gue ini goceng gocengan dimana-mana sama kan tuh kira-kira ukurannya segini hampir menutupi gocengan jadi sekitar berapa kali ini 10 cm kali ada overall gue suka sih bagus kalau kalian mau beli gue waktu itu pertama kali lihat di toy city toy city apa tuh namanya di kuningan oh lote lote shopping avenue ada nih harganya tuh 300 sekian gue lupa 300 sekian terus di toy city pejatin village gue liat gak ada toy city lain gue belum cari tapi gue liat di toy city lote tapi gue belinya bukan di toy city gue belinya online jadi ada grup facebook komunitas lego indonesia disitu kan lebih murah gue tau karena online pasti lebih murah akhirnya gue dapet ini dengan harga 300 ribu pas udah termasuk ongkir kalau di toko mainan 300 ribu sekian sekiannya itu gue lupa kalau gak salah 320an deh kalau gak salah ya jadi silahkan dicari nih bagus sebenarnya impian gue adalah mempunyai lego camper van yang asli alias yang pw kombi yang besar sekali tapi harganya masih cukup mahal gue masih mikir-mikir doakan aja semoga gue bisa beli itu suatu saat terima kasih yang sudah menonton review mainan gue sampai jumpa di review mainan berikutnya dadah kami berdua mau berzinah dulu dadah